Bukan subsidi, bukan subsidi, ya kita minta agar investasi yang ada itu kemarin posisinya kan 4258, 528-nya ada di kita, di Pemda, ini minta kita agar bisa pemerintah pusat yang besar, kita yang kecil, biasanya kan bingung. Pertimbangannya apa Pak? Nanti akan menyangkut pada harga tiket, kalau posisinya seperti sekarang, ketemunya itu 38 ribu tiketnya, ya kan. Kalau mau 10 ribu, masa kita subsidi dari Pemda, nanti harus 28 ribu, kan dia berat. Pak, karena cara kembangannya itu mungkin, kalau diklasi, kepanjang umur, Pak. Karena kan buat, masalah, ya. Karena ini sudah, pinjemannya sudah ada kok, pinjemannya sudah ada, masa kita mau menerbitkan surat hutang lah. Kalau dengan komposisi 42 itu, itu harganya berapa Pak? 38 ribu, itu kan yang 52 ribu, bukan, ya kan. 42 ribu sama 58 ribu, udah yang sekarang ada tuh 42 ribu, 58 ribu. Gak ada angka yang lain selain itu. Yang gak maksudnya kan Pemda, sekarang 52 ribu posisinya, meminta dibalikin, jadi gimana sih? Pemdanya yang 58 ribu, minta jadi 4 ribu. Oh, dia kecil, yang kecil. Gimana? Pemdanya minta 30 ribu. Oh, 30 ribu itu berapa? Pemdanya kemarin ke lehernya, tapi sama 70 ribu. Oh, 30 ribu. Tidak ada tiketnya berapa? Tidak ada 30 ribu, Pak. Ya, kalau belum, nanti saya ngomong tiketnya, oh belum diberi, kita mau mohon dulu. Kok kum, Pak? Iya, iya. Harapannya dari ini, Pak. Hasil pertemuannya gimana, Pak? Tadi sudah ketemu, Pak Menteri Keuangan, tapi biar dia ya menyampaikan terkirapnya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Menteri Keuangan. Pemdanya secara spesifik, ada satu kegiatan yang juga disinggung di topik diskusi tadi berkait dengan proyek yang kita kenal dengan istilah mati. Dalam hal itu, Pak Menteri Keuangan menyampaikan perkembangan yang terjadi di lapangan dan kita minta respons dari Menteri Keuangan dan kami telah menyampaikan beberapa tanggapan untuk pada gilirannya Pak Menteri Keuangan sebagai tanggung jawab bersama-sama dengan dan Kementerian Kehundungan dan PU memperoleh gambaran bagaimana hal-hal yang harus ditimbangkan lebih lanjut. Saya rasa itu dan yang terakhir adalah bahwa Pak Menteri Keuangan dan kami semua di jajaran Kementerian Keuangan untuk siap untuk bersinergi dan mendukung kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan. Pak Menteri Keuangan dan siap untuk melihat kota Jakarta kita yang semakin baik di bawah kepemimpinan Pak Menteri Keuangan. Anggapannya adalah bagaimana terkait dengan pembagian beban maupun prestasi, terkait dengan bagaimana penetapan dari tarif. Ini yang kami sampaikan bahwa ada hal-hal yang memang sudah disepakati di waktu yang lalu, betulnya tadi bisa menjadi kepegangan. Tapi di lain pihak kami pun memahami informasi yang disampaikan oleh Pak Menteri Keuangan tadi, bahwa ada hal-hal yang nampaknya tidak mudah ditanggulangi oleh pemerintah Provinsi DKI dalam kaitan dengan beban yang kemudian harus menjadi risiko yang dipikul oleh APBD misalnya. Itu kami merespon bahwa bisa dipikirkan penjajakan untuk langkah-langkah yang melihat hal tadi dengan lebih dasar. Jadi sepakat untuk tiga menegosiasi. Ya tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Menteri Keuangan ini masih dalam proses, tetapi kami memang tadi ingin agar beban yang kita terima dari DKI itu dikecilkan, dikecilkan dari pemerintah pusat, tetapi masih dalam proses. Sehingga belum bisa memutuskan. Ya kalau melihat perjalanan, proses ini mulai 2005 sampai sekarang, kemudian proses-proses penada tangan yang dulu, saya juga tidak ikut dari awal. Kemudian ini sudah tender berjalan, saya juga tidak ikut dari awal. Kenapa sih saya harus ke Pak Menteri Keuangan, ke Pak Penas, juga ke Pak Menteri Kehubungan, kemudian menanyakan itu, ini proses kehati-hatian saya. Sekali lagi ini harus hati-hati, karena nanti suatu saat bisa membebani. Kalau kita kelahiru memutuskan, bukan ingin berlama-lama, tapi proses kehati-hatian itu yang menyangkut apa? Apalagi menyangkut APBD dan menyangkut sebuah uang yang sangat besar sekali, enggak mau saya tergesa-gesa. Jadi tadi yang dibicarakan mengenai equity sharing atau investment sharing itu memang belum, ya karena baru awal, belum rampung. Selain MRT, ada dibahas lagi enggak, selain yang investasi berkayaan rusuk, rusuk nawas, segala macam, apakah ada? Ya, disinggung dikit-dikit. Kira-kira mau menggunakan pembiayaan dari Kementerian Keuangan, dari PIP-nya Pak? Tadi disinggung dikit-dikit, tapi belum, belum, belum mengenai tadi apa, kereta yang dari Manggarega Bandara juga, ada semuanya, dari rusun, dari kereta juga, juga mengenai air limbah semuanya. Intinya Pak Menteri Keuangan memberikan, apa, memberikan anulah, memberikan peringatan agar hati-hati, ini yang penting itu, hati-hati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.